meskipun kini Kabupaten Tapin telah berada di 15,5% untuk kasus tanting namun pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tetap mengusahakan agar Kabupaten Tapin mampu menempatkan kasus tanting di Tapin hingga 0% hal tersebut dilakukan dengan diadakannya kegiatan kelas parenting yang digelar di Aula Kecamatan Tapin Tengah yang turut dihadiri Bunda Paut Kabupaten Tapin dan Bunda Paut Kecamatan Tapin Tengah Kepada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan parenting pada hari ini dimana dalam kegiatan ini adalah salah satu pendukung untuk penuntasan stunting yang ada di Kabupaten Tapin dan seperti kita ketahui Kabupaten Tapin sekarang umur sangat signifikan dari 33,5% menjadi 14,5% dan itu adalah berkat kerjasama kita semua baik dari sebuah dinas yang ada di Kabupaten Tapin, pemerintah daerah di penggerak pekakan Kabupaten Kecamatan dan Desa dan itu yang membuat Kabupaten Tapin turun stuntingnya lebih cepat dan diharapkan di tahun 2024 nanti Kabupaten Tapin akan jero stunting dan yang mudah-mudahan kalau kita melihat yang seperti ini tadi apa yang kita lakukan yang seperti ini semua terlibat dalam melaksanakan penyelesaian stunting ini terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam menangani stunting yang ada di Kabupaten Tapin Sementara itu Kepala Dinas Kabupaten Tapin Irnawati mengatakan tujuan diadakannya kegiatan kali ini tidak lain adalah agar orang tua siswa, guru hingga pendamping mendapatkan pola pengasuhan anak yang baik mulai dari pengetahuan gizi hingga kedisiplinan Jadi kelas parenting ini kami laksanakan adalah suatu kegiatan yang tujuannya itu adalah kepada orang tua siswa dan para guru pendamping agar bagaimana sih caranya pola pengasuhan anak ya jadi sejak ya dari kita hamil juga ya bahkan itu pada dasarnya ya catin tadi ya calon pengantin dan kemudian juga dalam hal ya hamil bagaimana untuk mendapatkan kunci yang baik sampai kepada kita telah memiliki anak ya memiliki anak yang guru-guru itu pada dasarnya saya lebih tahu bagaimana cara pengasuhan anak yang baik dan ibu-ibu juga sebagai orang tuanya dia tahu bagaimana pengasuhan anak agar makanan berisi dan kedisiplinan itu semuanya akan dapat dilakukan dengan diadakan kegiatan ini nanti diarahkan Rizky Tapin TV